Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian, Kawan-kawan media yang saya hormati dan khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia Saya akan menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian dan para pemirsa serta umat Islam di seluruh Indonesia laporan penyelenggaran sidang isbat penetapan awal romantun 1.444 hijriah yang baru saja kita akhiri Sidang isbat tadi Bapak-Ibu sekalian sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI kemudian Majelis Ulama Indonesia para pejabat eslon 1 dan 2 Bimas Islam para pimpinan Ormas Islam atau yang wakili para ahli ilmu falak atau astronomi baik dari UIN, IIN maupun IIN serta perwakilan dari BMKG, dari Buscai TB dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta serta tentunya anggota tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Sidang isbat tadi Bapak-Ibu sekalian diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi salah seorang anggota tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan Hisap seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak dan setelah mahrib sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariyah khususnya bulan Ramadan Sawal dan Lul Hijah menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusawarah dengan para pakar falak pakar astronomi wakil rakyat ormas Islam Majelis Ulama Indonesia dan seluruh yang terkait dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil Hisap dan Rukyat yang telah ditetapkan oleh Tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia serta dikonfirmasi oleh jumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik Bapak-Ibu sekalian perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MAPIMS yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam Menteri Agama Republik Indonesia Menteri Agama Malaysia dan Singapura pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Rukyat yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan komarya di 124 titik Rukyatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah diatas ufuk dan telah memenuhi kriteria MAPIMS serta laporan Rukyatul Hilal tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1.444 hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masei Bapak-Ibu sekalian ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat uhuah Islamiyah uhuah Watoniyah dan uhuah Basyariah Bapak-Ibu sekalian demikian laporan dari sidang isbat tadi nah